Hai hai guys welcome to my YouTube channel Ohayou gozaimasu ini di Jepang masih jam 10 Hai masih jam 10 pagi jadi masih ohayou gozaimasu guys sesuai judulnya ya guys aku mau cerita pengalaman hamil di Jepang Hai yang aku sambil aku lagi di rumah sambil nunggu aku beli sofa sama sideboard di initori dan hari ini dikirim aku sambil make up tipis ya guys Hai barangnya tuh inden tiga minggu aku cuma mau pakai e-brow sama Hai eyeliner sama masker aja nggak pakai alas bedaka atau semacamnya cuma pakai sunscreen aja ya aku mau lanjut sama suami aku sebelum dia pergi seminar jadi hari ini karena ada pengiriman sama aku work from home jadi nanti kan mereka setting-setting itu aku nggak paham jadi selama ini tuh banyak banget yang nantiin ke aku Hai Dian apa kabar terus Dian gimana di Jepang itu karena aku di Instagram udah nggak aktif tiga minggu terakhir bulan April sebelum lebaran aku main Instagram tapi kalau ketemu sama temen-temen aku terakhir tanggal 22 Mei masih main sih nyerayain ulta teman masih ketemu sama temen-temen cuma memang kita di Instagram juga udah gamut jadi aku tuh lagi hamil guys ini kan bukan kehamilan pertama aku di kehamilan ketiga Hai nah emang kalau aku hamil tuh bawahnya tuh main social media tuh nggak pengen jadi bingung juga sih kenapanya tapi ya udahlah ya biasanya sih aku sampai 4 bulan 4 bulan 5 bulan tuh nggak main sosnet Hai makanya disini karena banyak banget yang nanyain jadi aku bikin video aja karena belum ada mood juga buat Hai orang bales cat satu-satu Egan sopanya udah nonton nanti mereka akan setting gitu ini tuh kita inden tiga minggu guys memang kalau beli perabot di Jepang tuh kebanyakan inden nih kayak tempat tidur aku yang ini tuh inden satu bulan elektronik juga sama kebanyakan perabot elektronik di Jepang tuh inden guys nah ini kayak ada mesin cuci ini tuh ini juga inden aku nunggunya satu bulan lama banget jadi sebelum ini dateng aku ini sama ada mesin cuci ini ya ma notion selamat menikmati kita gak mau beli sofa guys karena kayaknya takut gak kepake gitu ya terus ya karena aku hamil ya nanti butuh deh gitu jadinya yaudah terus kalau misalkan nanti gak kepake kan tadi ya tuh gak sampe 2 tahun kita paling udah pindah ke swedia atau brazil guys cuma karena kemarin golombang kedua kita cancel pergi ke swedia atau brazilnya aja tapi proyeknya tetep jalan sih jadi proyeknya online kalau misalkan nanti kita pindah kalau masih di wilayah jepang kan bisa dibawa kalau misalkan kita harus pindah ke luar jepang taro ini sofa perabot semua di rumah nagano kan kosong gak terlalu banyak barang ini sideboardnya aku beli sideboard juga tapi udah tapi udah kan bisa dikawai kan 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 selamat menikmati